Nah nah nah, di episode ini, lu nonton dulu yang sebelumnya, tapi yang disini kita baru tau, kayaknya belum pernah muncul dimana-mana suaminya Nabila, cuman disini doang, selamat menonton. Ya tapi kalo Niko gak marahin yang extreme activity gak, dia suka, cuma dia tuh panikan, bukan sesuatu yang menurut dia enjoy ya, tapi normal lah ya. Gak semua cowok tuh kan memang, gue juga gak suka anak kecil, nah ada yang gak suka anak kecil, tapi lu tidak akan pernah bisa memaksakan itu, lu tidak akan pernah bisa memaksakan dan jangan pernah berekspektasi seperti itu, karena akhirnya berjalannya pernikahan, gue akhirnya membuat kebagian gue sendiri adalah, kalo misalnya hari Sabtu Niko masih kerja, dia dulu tuh memaksa dirinya untuk kayak, ayo-ayo jalanin semua anak-anak udah jam segini, dia takut aku kecewa, tapi akhirnya dia melakukan itu bukan buat anak-anak, tapi buat aku, dan aku bilang sayang, no it's okay, take your time, finish your work, I go with my kids, I'm happy, aku tuh happy, maksudnya gak ada Niko pun, tapi ada momen, yang namanya nikah kan berjalanin waktu lama-lama kayak, pengen deh sekali-kali kayak kita tuh jalan, dan pernah dicoba liburan, gak ada mbak, happy, kita juga happy, aku happy, tapi aku ngerti bahwa, Niko ini kan kita dari deket, nikah tuh cepet banget, punya anak, gak punya waktu pacaran kan, akhirnya sekarang, visi-misi kita sedikit dirubah, yuk kerja yang baik, kerja yang pintar, kolek tabungan lebih banyak, aku bisa ngajak mbakku satu, jadi malam, setelah aku happy bermain bersama anak-anak, tidur ada yang jagain, aku enggak sama Niko, biar pacaran lagi-nya, betul, tapi menurut aku hubungan kan harus fair ya, ketika kita cuma memaksakan diri kita kayak, kenapa sih kamu tuh, aku sedih, walaupun bahasa aku selalu baik kayak, aku tuh sedih tau kalau aku jalan malam minggu gitu ya, kadang aku liat anak-anak sama suami istrinya gitu, terus sama anak-anaknya main, karena aku kayak, coba kalau ada suami gue seru kali ya gitu, tapi bahasa sebaik itu pun, ditangkep dia kalau dia dalam kondisi tidak baik-baik aja, jadi salah, iyalah, malah dari berantem, aku tau aku gak sebaik, no, 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 it's not about that gitu, cuman, untungnya, dengan segera karakter brutalism ini, aku tuh level sabarnya cukup tinggi, jadi aku tuh justru yang lebih, keliatannya orang liat Niko yang sabar banget, tapi dia selalu ngomong gitu, orang tuh salah ya, orang mikir, aku tuh tertindas, padahal kamu ya, kan dia polos banget, orangnya emang kayak gitu, tapi emang canggihnya Nabila, itu dia ini, karena tau kalau yang tadi, apa misalnya kayak Niko sama anak-anak itu, apa, trying hard ya, jadinya, si Niko nya eksosik, si Bilanya bilang, kasihan lu nya, lu gak perlu, iya, iya, ini, canggih, kita harus apresiasi gak sih, kayak, sekecil apapun usaha, ketika dia mencoba, mau alesannya memang karena dia buat anak, mau alesannya buat kita, intinya dia mencoba, iya, ada yang bener-bener kayak, gak bisa dong, gue kan kayak gini, itu kan berarti lebih ngajak perang, kokoh-kokohan itu mah, tapi, iya kalau menurut gue itu, kembali lagi, kita kalau berumah tangga, lu juga harus ngerti background family-nya seperti apa, iya itu, kan lu ngantin-ngantin gue dari kecil deket banget sama keluarga gue, iya, jadi buat gue, spending time with the kids, with family, itu membahagiakan, wah, that's more than happy, cita-cita aku aja pengen punya bis dulu, bawa keluarga, terus kita jalan-jalan kemana, aku suka banget gitu, kan keluarga mamaku besar, Niko tuh kan family-nya broken home, dari kecil loh, dari umur 4 tahun, udah pisah, dan mungkin ada satu kisah yang memang cukup traumatic buat dia, dan akhirnya buat saat ini, dia sempat ada momen gak sedeket itu, tapi berjalannya waktu, dan setelah menikah, dia juga baru ngerasa bahwa, ternyata gue sesayang itu sama bapak gue ya, aku sama keluarganya dia, dua-duanya, deket banget, kayak aku anaknya setiap hari yang ngabarin aku, ke mamahnya, ke stepmother-nya, stepfather-nya, ke mamahnya, aku yang lebih kayak anak, tapi aku juga gak bisa memaksakan, karena family background-nya udah beda, udah beda banget, nangis pas nih, aku acting dulu ya, ntar dijadiin cuplikan gitu ya, jangan-jangan lu, lu video Niko, ntar kita sisipin, makanya sekarang Nabila tuh lagi custom project sama bis sinarjata, kan kan bis, lu kenapa milinya jatuh cinta sama motor, bukan sama mobil gitu, karena kalau gue jatuh cinta sama lu kan berat ya kan, masalahnya berat banget, masalahnya berat juga, ke mcd ini juga susah kan, kalau dia lebih ke kostum ahlak lah ya, jadi awal aja udah, gue gak suka anak-anak, gak akan cocok kalau sama dia, gak suka anak-anak, berat mulu, emang, iya itu dia, makanya aku bilang, ada yang orang bilang gini, cari pasangan itu yang karakternya berbeda, biar saring melengkapi, bullshit, tidak akan melengkapi, malah jadi alasan, ah kamu abisnya gak gini deh, ya dia cari sama yang lain, gak karena buat gue justru, lu harus punya kesamaan, perbedaan itu pasti ada, lu berjalannya waktu nih, ada aja nemu, kayak dulu kan mungkin, Niko tuh pernah bercanda kan sama aku, aku tuh kalau doa pengen cewek gini, 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 terus satu yang aku lupa doain waktu itu, agama, jadi dia minta sama Tuhannya dia dulu, dia tuh kan ateis, gak ada Tuhan dong, dia bilang, eh sorry, dia doanya kekenal, bos, 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 i pray to my bos, harusnya masukinnya ini ya, apa namanya, proposal kalau ke bos, sama budget segala macem kan, nah dia itu tapi, convert to muslim sebelum nikah, oh iya bahkan, dia tuh dulu aku pernah beberapa kali ketemu, dia sempet nanya, Bill, are you muslim? gitu, oh iya, iya, oh i think that's your Chinese, dulu dia pikir gitu, lu kan muslim, oh gitu, lu apa? gitu, gue pikir kan dia buddhis atau hindu gitu kan, i have a boss, i believe that any somebody there, but i have no believe in religion, tapi gue lagi belajar Islam, dulu dia gitu, kan papanya Jerman tuh memang, ya mempelajari buddhisme agama, tapi tidak memilih, sampe sebelum nikah tuh sempet, dia tiba-tiba Whatsapp aku, ngirim foto, dia udah pake kemeja gitu, terus pake sertifikat, gue gini, apa nih ujian, gue pas kulit, Masya Allah, ini masuk, convert, jadi dia bukan karena menikah dengan aku, di Bali, dan aku gak tau, gitu, bukan lu yang nyuruh, bukan karena cinta sama lu, dia sama mamanya, jadi aku justru kayak, belum pernah ketemu mamanya waktu itu, jadi aku ngerasa kayak, udah jalannya kali ya gitu, karena aku bilang dulu, mimpi aku paling tinggi cuma satu, ibadah sama keluarga ku, dia? aku, mimpiku cuma itu doang, jadi dulu pas dia mau deketin aku tuh, aku udah juga jarak, karena, kayaknya bukan muslim nih gitu, aku gak, aku gak ini ya, gak, maksudnya, ya itu gak prinsip, gak bisa disalahin, bukannya aku judgemental sama pasangan yang berbeda agama, aku gak mampu, mereka mungkin jago lah, aku gak mampu orangnya, aku tuh seneng sharing something yang bener-bener deep gitu, apalagi pas mamaku gak ada tuh, aku bener-bener kayak, di momen yang I have argue sama Allah tuh banyak, jadi, aku butuh pasangan yang at least sepaham dulu nih, kalau gak sepaham kayaknya gue agak, makin berat, kalau jadi makin berat, kan cobanya gitu, tapi tadi keputus tuh, apa dia ngedo'a sama bosnya tuh apa? dia doa, pengen punya pasangan, kalau memang di bosnya ngasih ini, tapi dia bilang, kalau lo sampe kasih perempuan ini, gue pilih, oh, lo dalam doa dia berarti? dia gak nyebut sama gue, perempuan ini maksudnya? kalau lo kasih sosok seperti ini, apa aja, dia cerita gak apa aja? dia bilang gini, emang, sekarang dia menyebutnya Allah ya, emang Allah tuh baiknya, luar biasa, dan bener kata kamu, aku kan selalu bilang, omongan tuh doa, jadi sekecil apapun bercandaan, kalau itu bercanda, sampein, bercanda ya Allah, terus dia bilang, dulu gue doa sama bos, gila hidup gue kok gini banget, dia kan in the moment, punya masalah juga sama kehidupannya, berat banget lah gitu, sampe dia doa gini, kalau lo kasih gue, perempuan, yang sayang sama keluarga, yang bisa bekerja, yang gak overprotective, dia bilang gitu, ya kalau bisa, yang cantik, kata dia gitu, kalau bisa, yang menarik di mata gue, kan bener dong, kan gak, belum tentu gue terlihat cantik, untuk orang lain, di mata dia mungkin menarik gitu, perempuan yang mau, dan tidak banyak mengeluh, ketika nanti, posisi gue tidak sebaik, ini lagi, jadi waktu detail, dia sampein gitu, dia sampe bilang gini, kalau bisa, ya yang bisa nyanyi, seru kali ya gitu, dia sebutin tuh detail, dia lupa, yang seagama, kan dia gak nyebutin waktu itu, terus, tiba-tiba dia ketemu aku tuh, dan dia bilang, gue tuh bisa, tiba-tiba ngolinin love banget sama lo, gak tau kenapa, kayak ketemu, padahal udah sering ketemu kan, gak ngobrol juga sering, tapi gak tau, kenapa malam itu, kok gue ngerasa, janjan ini jawabannya Tuhan, ini jawaban bos, bos nuzon, bos nuzon, dia sampein itu pas, rapat sembilan naga ya, ya, gak dong, kalau bos yang itu beda lagi, kalau bos yang itu, dia bikin properti, ini sialnya A, ha, Ahmad Dhani, aduh, mahok-mahok, A-A Dhani, A-A Dhani, gitu, nah ini dia dikuat, aduh jangan belajar ngobrol ya, pertama kali tuh nyampe Suromadu kan, jembatan di perbatasan Suromadu lah, dari mulai tukang parkir, gue udah ngeliatnya, gue nanya, gue liat mukanya atau enggak ya, karena gue takut kan, mukanya tuh teges-teges kan, di situ gue belum menemukan, bener atau ianya, apa, bener atau enggaknya, iya bener atau enggaknya, galak, atau sensitif gitu, enggak, belum tuh, di situ gue denger cerita, mas, baru aja kejadian mas, daerah deket-deket sini, dia tanya, ada apa emang, ada pembunuhan, 7, 6 orang lagi, banget, lu gak nanya, kenapa, dia jawab, ya karena ada yang nanya-nanya mas, kenapa kata gue, emang gak tau beritanya, gak tau, pokoknya gara-gara, pelaksana tuh apa gitu, ribut akhirnya, nah 2 orang ini, gak pake senjata, orang mana nih 2 orang, Madura, yang marah, orang Madura, terus yang 2 orang ini, ya 2 orang ini, dia gak pake senjata, yang matinya siapa, yang 6 orang ini, wah, warga beras, buat dengerin selengkapnya, langsung aja meluncur ke Spotify, karena, cuma tayang di Spotify, ya iyalah, emang gimana lagi anjing, tayang episode baru, tiap hari Kamis, dini hari jam 1 malam, meluncur, lagi diomongin mas, sayang, katanya, dulu kamu, praying to your boss apa, bisa dapet aku, aku, coba dengerin ya, bener gak ya, apa sih, dia pada nanya, kok bisa, tiba-tiba ketemu Niko, duduk di bawah aja, duduk di bawah, pangkul dong, biar mesah, biar mesah, ditete, ditete, gini, 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 ngomongnya, dia langsung dia, enggak, jangan, dia ngambil yang ngomong, dia baik banget, hai guys, ini suaminya Nabila, gak tau suaminya apa, istrinya ya, istrinya, kembali soalnya, perannya, sama banget sih, lu berdua, kalau ini lebih repot, aduh, aduh, kok bergerak, kualat dia, ini, entah, udah ganteng, udah lucu banget, imut, angle-nya kiri-kanan, kemarin banyak nih, enggak apa, kamu bisa ke berusahaan, nanti di edit, dia lagi ngobrol, dulu kamu sebelum convert to muslim, oke, can you say that, to your boss, you call boss right, my boss, you say to the boss, that if you find somebody like, this, 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 I will choose you, no, no, oh, no, no, salah, salah, almost, kalau mama dia, salah dikit, jadinya, bukan, ini, perfeccionis, so, wow, gak apa-apa, kita mah, gak paham, so, dulunya tuh, kayak, mencari, seseorang, yang masuk ke kriteriaku, oke, aku bilang ke myself, pada saat, bos, si bos, si bos, si bos, si bos, bos, if you there, can you hear me, ya, 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 peta whisky, ha, ya, dulu lah, baru kasih tanya, ya, ya, saya bilang, sebenarnya, penonton bayaran ya, oh, at the time, saya bilang, ya, find me something, that is more suitable with me, have the same hobby, bonusnya, kalau cantik, smart, independent, what was it again, can sing, no, 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 kalau bisa, bisa nyanyi, oh, ya, karena dia kan seorang yang berjaya, private, private, nanyi, iya, wooo, wooo, berarti jago, iya, and, and then, and basically, kalau bisa, sehobi satu motor, so, iya, out of nowhere, gak protected, kamu kan bilang, somebody that not really protected to you, protected, over protected, oh, iya, 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 klingi, 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 nepel mulu, iya, 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 yang dulu-dulu klingi ya, iya, iya, istri banget, istri banget, iya, 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 gue lebih baik kan, iya, gak, aku gak ketau, and then, out of nowhere, iya, tapi, iya, if you're really there, show me, prove to me, oh, prove me, prove me, kalau lo tuh beneran ada, iya, iya, at the time, i was at the east, iya, 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 there is, is there such a thing as this, is there, is there another power, bigger than us, iya, and out of nowhere, out of nowhere, and she started coming, and met her, and at the first time, we don't talk a lot so much, iya, iya, aku juga bilang, gue pikir kamu suka sama Tiaz, i think that you like my husband, Tiaz-Tiaz itu? Tiaz-Tiaz itu? Baik, di Bali dia sekarang, itu kan, Tiaz udah happy banget, dia juga nih, and then, and then, and then, and then I met Tiaz, I was like, hold on a minute, what's my bucket list? Yeah, bucket listnya, cantik, iya, satu yang beda, you not praying about the religion, you not saying about the religion? No, the religion side of things, it's separately to you, to be honest, that's got nothing to do with you, I think, I think for me, I said to myself, eh, I've been an artist, since birth, my parents, basically never told me anything, about religion, whatever you want, it's weird, not here to dictate you, cuma, aku bilang myself, at the time, if I do choose one, I wanna take it serious, and I feel like, mungkin I have no anchor in my life, jadi ya, udah fun aja, sono sini, sono sini gitu ya, so, pas, kayak dia lah ya, ah, so then, ya lagi tuh, baru mulai, you know what, at time, I found that, Allah, was the one, that, understand me the most, and then dari situ, since you said, to your boss, give me, asik nih, give me someone that, meets my, meets my, station, itu sampai ketemu, berapa lama, jendahnya? surprisingly, 2 months, oh iya, paling cepet itu ya, ATX lebih cepet ya, saya kaya ya, karena, eh, karena Allah, langsung gini, lu meremehkan, lu masih ga percaya gue, oke, lalu ya, gue kasih nih, satu nih, ga langsung gitu, milih dulu, ah ini aja, bila nih, ya lah, kasian lagi, kasihan lagi, eh, eh, pagi, ga gini, mungkin dari top, dia kayak, shh, nah, gini, dia kasih nih, ah ini aja lah, kasihan, makin kasihan, tapi ada satu yang failed ya, yang permintaan itu, dari semua itu, ada satu ga? ada ga? kayaknya ga ada nih, iya, ada lah, ga suka dandan, ga hati, mantan-mantan ini, jago-jogo dandan, iya, mulai nih, nah ini, ini keluarin ceweknya lu, ntar dijawab nih sama dia, engga kok, dia tuh ga marah, emang kayak gini, aku ga pernah bercanda, ga pernah marah, bercanda emang, oh iya, iya, bercanda kan, emang iya, emang iya, emang iya, emang iya, emang iya, apa yang ga, meet your expectation? apa? everything, karena, karena i was like, like, word by word, i still work, i have something, that's too personal, oh, itu lah, kasur, kasur, kasur oke, eh, jok reducing, i think, i just mean you, i just wanna, i go less than that, you like, on the right side, that's off side, Anaknya kan pemalu gitu. Oh ya, by the way, lu berarti lahir di Jerman, pindah ke Bali lagi, gede itu di umur berapa? So, i think, i think ya, i think ini. Kayaknya aku lahir, i know for sure aku lahir di Jerman. And then like umur tiga, empat tahun. Udah lima. Okay, there you go, she knows better than me. Ke Bali. Abis itu dari Bali, all the way, sampe 15 and 15 ke Australia, and then came back 7 years later, baru live in Bali. And then Nika Witter, and then move to Jakarta. Which one better? Berlin, tapi Berlin cuma numpang layar doang ya. Bali, Australia, Jakarta. A lot of people ask me this question. A lot of people ask me this question. It's a different, it's... Nggak bisa kita ratakan. Nggak bisa. Karena kan ada plus mana sih. Paku banget ya, nggak bisa kita ratakan. Siapa yang meratain, Mas? Mas, siapa yang meratain, Mas? I think, I think kalau... Balanced life, by the way. Work and leisurely dapat. I think Jakarta is a lot more work, leisurely lebih minim. Tapi, if you are aiming for that, lebih enak Jakarta. Karena kalau emang mau gas dulu, gas dulu memang Jakarta. Kalau muda gitu, maksudnya. Iya, iya, iya. You want stability, Australia oke. Cuman a little bit for me. For us personally, karena we are very active. Work wise, and... Terlalu slow. Mungkin agak slow. Iya, iya, iya. Warga Warat, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe-nya. Terus layain, eh layain, nyalain loncengnya. Tapi kalau if you want to have fun, mungkin kalau kita gak ada anak. Karena mungkin Berlin and Europe would be fun ya. Lo ada rencana berdua move to another country or another city? Setiap kita traveling sih, kita selalu bikin. Kayak bisa tinggal Jepang kali ya? Bisa ya kali? Iya bun, iya. Kulang lagi. Kalau Australia, kayaknya Australia. Gue lebih banget traveling sama dia. Majalengka coba. Nah, eh, belum gue ceritain ya. Dia pertama Jakarta, diajaklah ke Puncak. Matanya langsung berbinar. Kan gak pernah ajak aku ke tempat sebagus ini. Kan di Bali juga ada. Kan benuk-benuk doang. Tapi kan Puncak itu kan sesuatu yang baru mungkin buat dia. Dia bilang gini, bagus banget. Setelah tau gak dia makan apa? Gemblong. 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 Dia gini. That's good. What is this? Damn. Man, you have to try. Dia nawarin ke semua orang, kata semua orang gini. Lo yang baru pertama. Itu gemblong namanya. Dia beli. Dia makan 8. Terus dia gini. Damn. Gue makan 8. Kata dia. Sekarang setiap dia ke Puncak. Orang jualan gemblong dibuka. Dia gini. Kamu juju Astri apa juju palsu? Udah tau merek ya. Karena aku bilang. Gemblong bu juju itu ada yang. Oh ya. Ditanyain sama dia. Terus dia dengan polosnya gini. Katanya si Astri pas dimakan gini. Kok beda? Mas Gariam bilang palsu mas. Kalau kamu tanya mereka. Apakah ini yang original atau yang baik? Tuhan. Tidak ada orang yang tidak jawab. Karena waktu itu. Ketika aku pertama mencoba gemblong. Ketika aku pertama mencoba. Ketika aku pertama mencoba. Ketika aku bilang. Oh man. Ini kalau cuaca dingin. Gimana? Duduk di peras. Kamu tahu. Maksudnya 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. Visual banget. Dan dia drinking kopi. Ketika itu ngerokok kan. Sama gemblong. Gemblong. Kayaknya. Wah. Berlebihan banget ya. Masih. Tapi dicoba. Kamu coba. Pakai ini. Karena aku ngerokok. Dan sama. Di puncak ke Jakarta. Sama. Abis itu anak nangis. Buatnya. Buatnya langsung. Buat. Buat. Ajanis. Bener kan? Ya. Lu harusnya bikin ngembang. Lu begini. I know exactly dia. Jadi dia nanti panik. Ya udah. Eh dia ini. Kesalahan gue fatal. Satu doang. Apa? Gue tuh. Ngurusin dia dari pagi sampai malam. Sekarang dia depending. Semua. Pagi dari air. Sarapan. Makan siang. Makan malam. Nanya saya. Aku makan apa ya. Saya. Aku apa ya. Jadi hampir. 5 tahun ini. Hidup dia tuh nanya. Aku pikir kamu menggantikan arah yang salah. Bagus. 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 Aku pikir. Kau tahu apa yang aku lakukan. Aku tanya. Mungkin aku tahu apa yang kamu mau. Aaaa. 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 Asa Ae. Masa Ae. Tapi ujungnya. Saya pergi dulu. Eh. Masa jatohnya. Tapi ujung-ujungnya tetap. Aku gak ada uang. Boleh gak kamu yang orderin. Oke sayang. Kau kebalikannya ya. Oh iya. Istri aku kayak gitu. Istri aku tuh kamu banget. Oke. Tuh kan. Iya gak mau main. Di playground paling diem doang. Gitu. Sayang. Iya. Pecicilan udah. Kayaknya emang. Mas Niko lebih butuhnya bukan istri manajer. Kayaknya lebih butuh manajer. Gak semua orang mampu menghadapi dia. Dia pake celananya. Dia pake celananya. She was the fans. Oh. Dia pake skirt. Gak gini. Boleh pake celana. Nah tapi. Visinya tetap yang tadi gue bilang. Semua harta itu milik suami, milik suami, milik suami. Edih. Bukan islam banget ya sebenernya. Gak. Karena hobi belanja dia. Iya gue mau nanya dah. Bagaimana cara membangun bisnis. Dalam struktur yang suami istri gitu. Gak ada yang jauh deh. Tadi aku udah jawab sih. Wow. Itu sulit banget itu. Dan apalagi ya puji Tuhan misalnya. Kalian ada kota-kota sendiri sebelumnya. Dan kota-kota kalian berbicara. Gitu. B 이해 tuh seperti itu. Di tahap awal. Aku menyadari Di tahap awal Bahwa salah satu harus mengalah Oke Kamu banget itu ya mengalah Selalu ya Wah suami cuma the best Tapi Tapi untungnya Kita berdua Menyadari Strength kita masing-masing Nah itu yang kita sama-sama harus tolerasi Since day one, you guys realize your own Enggak, takes time Iya kan, pasti awal-awal kayak sering clash gitu kan Pertamanya Love is the ultimate Iya, enggak Pertamanya malah enggak And then the water sinks And then it starts to balance So begin kan So I think it's Sorry, mau cakap Apa Abis itu Air Menyudari Menyurut 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 Menyusul Kemudian Sabil Balanced gitu Terus habis itu Kita coba jalanin Ya Give and take Give and take Tapi emang Mungkin Benang merah yang kita bilang adalah Work-work Pas sudah sampai rumah Cut out Nah itu Itu real Itu Gak ada PR dibawa ke rumah ya Itu yang lagi Dia pelajari Masih Masih dipelajari Dia masih pelajarin Tapi untuk orang-orang kreatif Kayak kita kan Masalah lu juga orang kreatif Itu kan susah iya kan aku bisa ibu karena sering ini lu kan dateng ke studio syuting setelah keluar studio udah ganti baju kan udah kita kayak beda lah kalo personal gak bisa gak semudah itu cuman aku itu balik lagi kan background family ya karena mungkin aku ngeliat dulu my mom and my dad my mom tuh kan bekerja banget berantem kayak apapun juga mama aku tuh bisa dengan gengsinya yang tinggi keluar di depan tv ya gini tidur di dalam terus aku kan kayak lagi nonton tv terus kayak terus dia masuk tapi papaku tidur di kamar jadi aku sama dia menerapkan sebisa mungkin tetap tidur satu kasur iya mau bungung-bungungan mau seperti apapun tapi harus dan aku terbiasa pulang nih sampe rumah aku tuh nanya dia kenapa dia gak bisa dulu awal-awal jawabannya ini gak gak lapar kayak dua cewek yang ngomong ya kebalik ini terus ntar kalo aku udah aku masak gitu ya aku kan suka masak banget aku masuk aja gini gak lapar terus aku taro aja di meja gitu ya sudah aku aku duluan kamar ya gitu istirahat sebentar gitu dia diem udah ntar aku hidup-hidup udah abis tuh makan ya tapi suka ada beda gini gak sih kayak you grow with different culture gitu kayak pasti kan banyak benturan bikin satu kan sangat apa bahasa jawanya tuh tempoh seliro kayak unggah-unggu gitu iya iya itu itu probably most of our most of our problem no no i wanna problem is a big word i think most of our disagreements iya 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 itu it's culture but banyak culture difference tapi you guys langsung kayak lo otomatis kayak ngasih tau engga kalo gini-ini disini gak bisa gitu lo juga gitu iya kalo aku with her i i don't i can't talk i just give her the the thumb oh this is how it is iya 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 there's someone one or two things kalo her and she's very good communication so she can communicate to me it better matter iya this is how it is yaitu kaya different culture kan beda-beda kemudiannya disit oh for instance kayak mungkin kalo aku mau pake bahasa Indonesia so i'm like woding woding kalo sumpama di Indonesia itu i think parents and the kids like a little bit for me at the start aku merasa kaya overly maksud dia maksud dia keluarga ku aku tuh sama mamah papaku tuh terlalu deket iya untuk ukuran orang orang luar tuh kaya kok ada sih keluarga yang bisa deket ini gitu kalo kalo kayak boundariesnya iya 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 kalo di keluarga ku or what i know of other families that i've been around with itu ada boundaries boundaries kids iya 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 ada separate time private area nya ya kan terus kayak kalo i found with more Indonesian culture itu keluarga dateng kumpul-kumpul dulu nanti baru malemnya di sort out yang perlu apa kalo aku overly kalo with my family tuh or Western society what i feel anyway itu kita sebelum dateng kita udah prepare semua suaranya ini iya 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 nyamannya jadi kita udah pikirin makanannya apa jam berapa jadi semuanya udah udah scheduled dia overly prepare tapi dia bukan IO yang baik jadi dia stress dan frustasi ujung-ujungnya saya yang urusin so why Indonesia have dinasti nah tapi udah udah KTP kan maksudnya lagi diurus oh lagi diurus ya berarti masih wall citizen bro iya iya wall citizen sama apa lagi ya culture difference ya yang paling fatal apa ya gak bisa gak bisa ngeblend gitu culture nya yang udah ini ini budaya gue ini budaya lo enggak dia gak wajarin bahkan bagaimana cara duduk biar gampang poop aku gak ajarin nih kalo di toilet kan dia duduk kan tapi kan gue bilang saya kalo duduk poop gini deh nurut lagi terus dia keluar kayak gini bener ya karena perutnya ketekan kali depresur ya tapi apa ya yang gak bisa bener-bener blending tuh apa say pedes kah makanan pedes misalnya makanan Indonesia dia masih belajar masih belajarnya suka tapi gemblong aja masuk karena manis dan dia yang serem-serem yang gak bisa apa kayak geprek ayam geprek tapi jangan ada kakinya lahirnya nah ini aku pelajarin malah nyarang kakinya no karena aku pelajarin kenapa karena stepmothernya dia gak suka juga jadi dari kecil dia mamanya juga kayak takut eh dia juga gitu berarti kan impact kan kalo saya kalo saya kan memang jiwanya gembel ya jadi dari kecil biasa makan apa aja sekarang bagiannya aku makannya tapi aku semua visual sih cuma aku lihat kayak cumi balak utak lah ayam ayam kakinya kan nginjek-nginjek oh iya lantai 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 tokai ya lantai dia di lantai ini nginjek lantai itu lo you're eating ga you're like ayam di luar negeri makannya spaghetti bro sumpah kemarin anak gue kan kita sebulan di Berlin terus ada opa omanya tapi cousin lah sebenernya rumahnya tuh yang tamannya gede punya ayam-ayam kayak boiler gitu banyak setiap pagi anak gue ngasih makan spaghetti sisa-sisa makan spaghetti dikasih ayam pulang ke Indonesia dia ke zoo dia gini lala where's spaghetti? for what? you wanna eat spaghetti? no chicken have to eat lantai 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 dia kan ada namanya ada spesifikan terus dia gini INOLA now chicken have to eat pizza and spaghetti apa sih beneranya? makrea sama mecha makrea ayam indonesia makan spaghetti mentred ayam indonesia itu makannya Ayam sono makan spageti dikira cacing Gini, jangan ngarep lah Ayam makan spageti Kita aja manusia suka makan beras pas Namanya raskin Kalau jeruan Jangan ngarep 5 tahun dia makan badang Isinya perkedel Rendang Sayur juga dia Cuman bukan yang nangka Yang hijau Sama apa tuh Timun Yang krek deneng Kalau kaki oke Leher Serem kan Kan ada kepala Kepala leher gak? Mungkin waktu kecil titipnya pernah dipatah Berarti lu sisaan sekarang Serem tau Seremnya apa? Orang Berlin loh Visualisasikan kelihatan Karena yang disana udah dipatah Lele makan Makan Tapi gak terlalu suka Lele bauin dulu Kalau bau tanah Kalau bau tanah Dia gak mau makan Kalau bau tai Dia mau makan Dia pernah mau bikin bisnis lele Terus katanya baru berapa lama mati semua lele Gagal Dia diajari sama pengalaman Harus filter lelemu Wahai Udah aku kasih emang kan Dan aku kuras The water Aku liat loh Ada seribu lele Pas aku kuras Sisa cuman 8 Tapi segeri segeri Jadi dia makan Makan terus Ikan itu Kalau dikasih Kalau dia gak makan Kalau stress dikit Dipuasain Jangan kasih makan dulu Emang iya beneran Gue kan dulu sempet hampir buka Galat sama lele Oh beneran Dipuasain Kalau lu misalnya Baru ganti air Atau Misalnya liat nih Lele udah mulai males makan Kayak dia ngapung mulu Nah itu lu puasain Lele kalau males makan Gimana sih gini? Terserah Terserah Terus mau ditinggalin Abis Eh Tapi kan Lele tuh makannya Sekarang dikurangin loh Dari 15 ribu Jadi cuman 7500 Sekarang 14.900 Nah lele abis puasa Itu mereka mundik dulu Biasanya Oh beda ya Udah udah gak usah Udah dipikirin Joe guys Joe Goverment Joe Eh salah Tutup Jangan-jangan Kita ada pertanyaan nih Bill dari warga waras Jadi warga waras yang nonton ini Belum bergabung di grup telegram kita Silahkan bergabung Karena lu bisa niti pertanyaan Kayak yang disini Kita nyebutnya penonton warga waras Warga-warga teras Warga-warga teras Kok warganya waras Hostnya Ya Ya begitu kan Ya gitu lah Di penjara 1,5 tahun Iya Oh Narkoba lah Monopoli 3 kali Sama angkanya Drugs 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 Is that Wisniff Masako You know Top time Top time Top time Top time Everybody has a past Yeah Positif kan Everybody has a past Lo gak ditosin dari tadi ya Apa lo? Dari AB nih Buat Nabila Pernah gak syuting untuk sebuah acara Tapi acaranya tersebut gak tayang Adalah Banyak ya Banyak pilot-pilot proyek Duitnya juga gak keluar kadang Ada-ada Pasti ada Mau nagih juga cuman pilot Tapi gak ada lagi BU Ada yang tayang Bayarannya gak keluar juga Sampai sekarang ada gak? Masih ada utang-utang gak? Di TV-TV dulu yang itu loh Lupa kali ya Udah sampe Udah males nagih ya Kadang tuh ya Bukannya kita sebagai Talent Perhitungan Atau bagaimana gitu ya Cuman Udah angkanya kadang Dinego dengan Kurang manusiawi Terus Kalau misalnya Pembayarannya juga Clear Atas jasa yang sudah diberikan It's okay Sometimes kita harus begging Kayak kita yang Membutuhkan Itu yang menurut aku Budaya yang masih belum Belum rapi lah Padahal kalau ajaran Nabi Muhammad itu Bayar sebelum keringat keluar Yang punya TV Banyakan Kristen pak Ya kan Makanya Atheist kayak dia dulu Dia Udah gak yang ini Dia Terakhir kali terakhir Apa namanya Tiga hal Yang Lu baru Tau Apa istilahnya Lu baru tau Atau ternyata Wow Ini yang Setelah lu menikah It's other Wow Nabilah asik banget Gue yang nyenyik Gabo terlalu Dancer Dancer Informasinya Terlalu biduan Terlalu biduan Terlalu biduan Aku inget checker lagi Checker Coba inget checker Ntar disini ada Pop up gitu Aku lagi joga Ternyata lagi Oke Tiga hal Tiga hal Yang kamu just realized After you married I I realized that Kalau Something is like Aku nya lagi Kadang-kadang kan Mungkin as a man I feel like I have to be the one That is the provider Semuanya I have to be the The leader of the clan Cuma kadang-kadang Mungkin I'm really tired I can rely on her Itu yang aku bisa realize Oh Aku bisa rely I need a deal To come out Take care of this Dan itu Bener-bener I feel like Oh I didn't realize That you can do this Yeah That was a big surprise Second surprise I thought We were gonna be Always in love Because I said for like A long time But sometimes Ada up and down Pinter Bila laki gak Ente Boong ya Sometimes I realized Kok nanti juga Ada up and down Cuman kan Mungkin at the start I always felt like We were doing so good Which we went through up and down So Surprisingly Gue anaknya kan romantis Tapi gak mengungkapkan Dia romantis banget Tapi ya Enggak Oh enggak Dari omongannya Itu romantis Dia kalau Dia tuh kalau Gak Dia It's not romantik Yang kayak cow-cow gitu Enggak dia Tapi dia Dengan dia berusaha keras Provide family Buat gue tuh Itu romantis Itu romantis Gila ya Ya morden itu Boleh nyum keningnya gak sih Apa yang baru disadarin When you Near me Aku Jangan mandi Aku jarang mandi Dia juga Gila ya Tuan Bahasanya apa Dia itu deket banget Sama orang tuanya Like she told me Dia deket banget Tapi like I did not realize How close that is Aku gak pernah deket sih Sama orang That is like Really close Mereka yang bisa bener-bener Take a shower together Masih hati Shout my father When you When you're a kid Yeah but like My dad just suddenly comes Now itukan after you marry me Bapaknya cuek banget Cuman I think I didn't realize Like you were that close Ya Karena kedekatan aku Sama keluarga aku Itu bener-bener Another level Dia juga bilang Another level Kita aja pas waktu Shooting night time Dia berkali-kali cerita Ya kalau aku sama papa aku Maka Dia gak pake di ruang meeting Tapi memang aku Segitunya Jadi kayak waktu mamaku meninggal pun Aku kan bilang Aku really miss my mom Terus dia bilang Ya ya aku juga kangen mama Aku tuh gak terima Karena In my heart Lu gak bener-bener kangen nyokapku Jadi better you don't say it Padahal Padahal maksudnya sweet ya Nah itu kan something Yang kita bilang kan Dalam pernikahan itu Gak semua hal Kita harus Relay on Pasangan lo Pasangan lo sedih Gue juga harus pura-pura sedih Gak usah biasa aja Tapi I think that's where The culture difference For her at the time When she went through Her hard times Dia merasa I wanna talk about it I Aku avoid it Biar gak Gak sakit Nah itu Misperception Nah itu tuh Misperception Itu bukan Masalah budaya Seperti ini Kalau cowok tuh kayak gitu sih Iya ya Cuman gak sih Ada banyak kan cowok yang memang Dia gak Dia kalau masalahnya dia pribadi Dia langsung ngomong Aku itu Karena aku terlalu biasa diem Semua aku Aku happy diem Seneng diem Jadi dia merasa Mungkin butuh waktu Untuk tau ini sebenernya Aku butuh ngomong atau gak Karena ada momen Kalau aku really miss my mom Aku bener-bener silent Gak ngomongin apa-apa Tapi aku kerja biasa Ngurusin dia tetep Tapi aku gak bisa Banyak terlalu bicara Nah buat dia Silent treatment Salah gue apa nih Misalnya kayak gitu Padahal kalau aku Cuman kasih Tapi aku cuman kasih Kode dia doang Kayak Gue lagi kangen banget Sama mama gitu Udah Tapi dia sekarang Kesini mungkin mulai Paham Jadi kalau kebelakangan Banget Dia paling hanya menanggepi Kayak Iya ya kalau ada mamamu Lucu banget nih Jadi dia gak perlu Create loh Dia juga kangen Iya Sesuai ikut sedih lah Nah Budaya Indonesia kan gitu Lo sedih yang lain ikutan Lo sedih Yang lain happy Iya gila lucu banget Kayak Beberapa case kan Ada yang Paswe Semua kayak tiba-tiba menjadi Melankolis Menurut gue kayak Kalau lo tidak sesedih itu Jangan memperkeruh Keadaan dengan Orang tuh merasa Terlarut Atau sebaliknya Kalau aku Vice versa Aku merasa kayak Lo tidak merasakan Pesan gue Jadi Denger aja Jangan juga ikut jadi sedih Dan ikut jadi kangen Karena Kalau aku Sedeket itu Dia juga bilang Gila ya aku baru kali ini Ketemu Mother Sama dokternya Tuh bener-bener Deketnya tuh kayak Deket banget gitu Dan yang membuat dia deket Sama papanya Itu kan aku Aku bener-bener Sambung pangan banget Buat family-nya Aku gak sedeket Iya pastilah Pastilah I'm closer Iya Getting closer Tapi not As close as Salah satu doa yang dikabulin Maksudnya dapet istri Yang sayang banget Sama keluarga Iya Jadi aku suka marahin dia Kalau dia lupa Nelfon papanya Suka Lupa ngabarin Stepmother-nya Dia gitu Beda kan ya Kalau disini Oh anak Jantung Gue apa-apa masih hidup Jantung Kalau lu Tidak Gue Setelah menikah Gue tau Bahwa Prioritas Hidup gue itu Bukan tentang anak doang Tapi Tapi ke bagian Rumah tangga gue Kalau gue tuh dulu Anak-anak-anak Gue tuh Anak banget Sampai Satu-satunya hal yang bisa Membuat gue Meninggalkan anak-anak gue tuh Kepergian nyokap gue Itu gue rilas bahwa Ancur banget hidup gue Sampai akhirnya gue Runtuh lah dunia Wah runtuhnya tapi bener-bener Berlebihan ya sayangnya Bener-bener Ancurnya berlebihan Sampai akhirnya gue sadar bahwa Wah gue lupa nih Ada bapak gue yang Gue harus bagiakan juga Ada anak-anak gue yang juga Hidupnya masih panjang Dan Ketakutan gue terhadap Anak-anak gue ini terlalu berlebihan Karena sekarang Aku emang create Hubungan gue sama Gue kayak gue sama nyokap gue Terus jadi gue terlalu negative thinking Bahwa Saat-saat ketika gue gak ada Anak gue akan sehancur gue Berarti nih Itu overthinking yang Akhirnya gue rilas Bahwa dalam sebuah pernikahan itu Hidup gue tuh Bukan terlalu Selalu tentang anak Tapi balance Karena ketika Anak nanti nikah Lu ditinggalin Gue gak ditinggalin Jangan gitu dong Dia punya kehidupan Tapi Suami gue akan tetap ada Karena Jujur Saat gue menikah Gue tidak meninggalkan keluarga gue Gue membawa keluarga gue Masuk ke dalam kehidupan Niko Keluarganya Niko Dalam kehidupan gue Itu gue Nah Itu satu yang gue sadar Kedua Yang gue sadar Tentang dia Tentang dia Bahwa Setelah menikah Gue mengumpulkan Pahala gue di surga Itu caranya banyak Satu dengan Merapikan baju dia Setiap hari Enggak dia kan orangnya Kayaknya You wanna take a negative Tapi Gue cerita Diki apa siapa Diki Divi tuh cerita Salah satu Amalan istri Ke suami itu Kalau dalam Islam Adalah mempersiapkan baju Merapikan baju Gunting kuku Bener Nah itu enggak Itu dia ke aku Dia suka banget Guntingin kuku aku Anak-anak tuh suka Tapi dia ini kan Orangnya berantakan banget Aku tuh paling gak bisa Aku tuh kan dulu Sempet OCD Yang satu-satunya orang Yang bikin OCDku Berantakan tuh Mamahku doang Karena mamahku orangnya Berantakan Ya enggak dong Karena kamu kan Enggak punya kosmetik Kayak mamahku Aku dulu baju Di lemari tuh Item-item-item-item Putih-putih Sapi Aku tuh bisa distractor Udah level OCD Kayaknya Aku bisa lagi main Nah dia tuh hanya Untuk hal yang dia suka Bengkel nih kamu Kalau liat Ini salah satu yang rapi Dibanding bengkel lain Ini masih berantakan nih Karena dia belum sempat Tapi kalau Hal yang dia suka Mobil Barang Harus bersih rapi Tapi untuk Daily life-nya dia tuh Dia clumsy banget Aku gak bisa Aku mandi nih Aku liat botol geser Aku bisa tiba-tiba lagi Mandi Gitu Tapi aku sadar bahwa Hal yang bikin aku Gak bisa Sebel itu dalam nikah Ternyata jadi sesuatu yang aku enjoy Aku enjoy banget Beresin bareng-bareng dia Kayak Aku suka bercandain dia Pahala istrimu Pahala istrimu Oh celahnya dalam Siapa Aku jadi make it jokes Dan Anak-anakku kan suka Beres-beres Nah dia nih Akhirnya jadi gak enak sama aku Kalau dia lagi duduk Pengen santai kan kadang Aku tuh kan suka Beres-beres Jadi kalau main Terus mau tidur Aku yang beresin semua Dan aku bisa Lego sendiri Ini sendiri Harus rapi Tujuhnya kan gak enak Mau berdiri nih Sayang aku bant Gak usah Maksudku bukan bahasa-basi Tapi kalau itu Kalau in my POV Point of view Aku jadinya kenapa bantu Karena feel like Gak enak dia Tapi karena Aku pikir Kalau aku liat kadang-kadang In the Asian culture It's okay for the man To sit Iya Cuma karena Aku berbentuk di western 50-50 Dia tuh pengennya bantu Pengennya Tapi kadang dia capek kan Padahal dia tau bahwa Aku happy banget Bebenah gitu Kadang aku Nambah-nambahin Ngambil air pel Ngambil sapu Dia tuh kayak Mau berdiri Gak bermaksud untuk kerja Lu ikut bantuin gue Napa gak gitu Gak Usahanya Niko mulai mencoba Being Indonesian Ya cuman aku sadar bahwa Ya itu yang aku bilang Bahwa gak segala sesuatu yang Lo gak sukain itu Harus lo take it negatif Kayak akhirnya lo kan jadi Kayak suka ngedubel Kadang ya Ada pasangan yang kayak Anjir laki gue tuh gini banget Anjir laki gue tuh gak peka Laki gue gini Kalau di hubungan gue Karena gue tau itu Gue semua-semua gue sampein Gue omongin kayak Sayang kita Kamu ini gak pernah ngajakin Aku keluar tau Udah hampir 6 bulan gitu Misalnya Jadi ntar kayak Mulai tuh create Pendiri otaknya Kayak Acak apa ya Nonton kan ya Ini ya Kaudi kita justru mungkin Kalau misalnya Bila ngomong itu ke cowok Indonesia Malah Ditangkep dengan Maksud lain gitu Tapi karena ini Apa Grow up in the western Lu Ya take it easy gitu Mau jadi masukan doang kan Itu yang menurut aku Satu yang aku juga pelajarin Bahwa ya itu Kita gak bisa memaksakan Segala sesuatu Yang membuat kita Bahaya Itu benar Benar Nah Itu kata-kataku Kalau di Indonesia tuh Gak bisa bro Di Indonesia tuh Gak terbiasa dengan Kayak Apa-apa diomongin Karena dia biasa Karena kalau di luar Pakai voodoo Di sini pakai santet Jadi kalau lo gak ngerti Lo santet nanti Gitu Yang ketiga Yang ketiga Terakhir Apaan sih santet Santet itu Voodoo Voodoo Kayak voodoo Wizarding Tidak hanya dengan yang ini Kadang-kadang dengan voodoo Itu kepercayaan Kamu menurut Nail Terus Santet Kulkas Masuk ke perut Oh really? Mas Bahasa Inggris gak Keperut Gak gitu mas Gak gitu mas Dia gak ngomongin Menerjain Keperut Gak terus ke perut Yang ketiga Apa? Dia cinta buat santet 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 Beneran Santet Itu You can send Anything To your victim's stomach Satch Ya tadi Nails Terus Apa Barbar Boleh juga ya Kalau kita mau Begitu business running well Gak usah ditanggapin Ya Bisa You send your Motorbike To your client By Santet 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 Ceper Ceper Cuman susah Muntahnya Ceper Mesti bunuh Tiga orang Yang ketiga Dari menikah Emositif dong Ini kayaknya First place Mositif dong Karena aku bilang Niko tuh Mencoba untuk memenuhi Kebutuhan pasangannya Terus Memaksa ya Iya dia memaksa Tapi itu patah Dia berusaha keras Menjadi apa yang Orang lain mau Padahal gak harusnya Jadi aku bilang juga ke dia Kamu tuh selalu Try hard To be somebody Yang Sometimes Kamu gak nyaman Tapi Kamu Maksain karena Pengen aku happy aja Gitu Cuman nangis dong Tapi sebenernya cowok Cowok yang kayak gitu Tuh gak maksa terus Akhirnya dia gak happy Justru dengan begitu Dia tuh happy Tapi terlihat Exhausted Karena bukan Kalau dia lelah Karena dia mudah Mudah Stress Orangnya tuh Gak kayak aku Aku Lebih calm Kadang terlalu santai Dia tuh Terlalu Gampang mudah Expressif Mungkin ini kali ya Lebih Lebih Further Thinking Yang masalah yang gak ada Dia bikin Over thinking Sama Over thinking Sama Habisannya Berarti susah tidur lu ya Bener Jalan keluar rumah Jalan kemana Gue bilang Lu ngapain Ngepet Jangan-jangan Posisinya jalannya Gini gak Kalau gini Bawa tuyul Itu my father Yang ketiga Setelah menikah Aku menyadari Bahwa Itu adalah Awal mula hubungan Dibangun Jadi Pernikahan itu Adalah Baru starting Awalnya Karena disitu adalah Strugglingnya kita Untuk tetep bisa jatuh cinta Harus tetep Quality time Harus tetep bikin Surprise-surprise kecil Yang Unexpected Dan Itu akan terus berjalan Sampai Nanti Allah kasih kalian waktu Untuk pisah Ibaratnya Tapi dengan Menikah itu Yang tadinya gue pikir Akan Bisa gak ya gue Tinggal Sama satu orang Dalam tempat yang sama Aku tuh kan gak pernah bisa Dia di apartemen aja Mbak Gue gak pernah nginep Ternyata Bisa Dia ini melengkapi banget Harian gue gitu ya Kayak Gue kalau gak Kalau gak ada dia di rumah Kadang kayak gak ada yang Repotin gue ya gitu Gak ada yang nyari gue gitu Terus Kalau dia Tapi dia juga gitu Dia kalau aku gak di rumah Dia tuh kayak ngerasa Sepi juga ya Kayak gak ada anak-anak nih Aku bawa anak-anak semua Main kemana Nginep gitu Dia ntar gini Gak ada yang Nyariin aku ya Gak ada yang berisik gitu Tapi Itu setelah hari ketiga Tapi itu kan berarti Ngasih ruang dia kan Dan aku percaya Bahwa setelah menikah Gak ada Aku semakin yakin Bahwa pasangan itu Harus punya kesamaan Lebih banyak Tapi pada perbedaan Betul sekali Menurut aku ya itu Tapi opini pribadi gitu loh Kan orang beda-beda lah Harus masih punya rasa penasaran sih Betul Kalau penasaran itu Akan hilang Hindu Kangen Makanya gue sama istri gue tuh Kalau lagi ngobrol Gue gak mau terus ngobrol Jadi gue akan hilang dulu Sampai pas ketika Ngeliat lagi mukanya Ganti reno Makanya dia waktu itu Seperti hilang setahun Beda penjara itu mas Mas tolong Terima kasih Sukses buat Menyelangkan sekali Buat smoke garage nih Thank you Kalau teman-teman ada yang mau Custom motor Silahkan ke smoke garage Di jalan Kesehatan raya Nomor 34 Jakarta Selatan Bersin dikit Masuk ke Tangerang Tapi tolong ya Slotnya baru ada bulan Agustus Terus jangan bilang kayak gini ya Jangan bilang Budgetnya baru Terserah Budgetnya terserah Taunya negonya cuma 7-5 Jangan terserah Kalaupun mau terserah Gak ada meeting sampai jam 3 pagi Terima kasih teman-teman Kita takup lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.